Kapan kah tahun tersulit dalam sejarah? Halo, aku Piko. Sikutu buku. Pada tahun 2020 lalu kita semua pernah merasakan masa-masa sulit akibat wabah pandemi di seluruh dunia. Namun ternyata pernah terjadi satu tahun yang disebut sebagai tahun tersulit bagi semua makhluk hidup dalam sejarah di bumi. Tahun itu adalah tahun 536 Masehi. Sejarahwan dan arkeolog Michael McCormick dari Harvard menyatakan bahwa tahun 536 adalah awal dari salah satu periode terburuk untuk hidup, jika bukan tahun terburuk. Beberapa bukti sejarah pun menggambarkan apa yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya seperti yang ditulis oleh sejarawan Romawi Timur bernama Prokopius yang mencatat, selama tahun ini sebuah pertanda yang paling menakutkan terjadi. Karena matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan, dan tampak sangat mirip matahari dalam derhana. Karena pancaran sinarnya tidak jelas. Lalu pada tahun 538, negarawan Romawi bernama Cassiodorus dalam surat kepada salah satu bawahannya, menggambarkan keadaan saat itu dengan sinar matahari lemah, dan tampak berwarna kebiruan. Serta pada siang hari tidak ada bayangan orang yang terlihat di tanah dan juga musim tampak bercampur aduk. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi pada tahun 536 Masehi? Pada tahun itu secara tiba-tiba muncul kabut misterius dan berdebu di langit yang menutupi Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia hingga menghalangi matahari untuk memancarkan sinarnya ke bumi. Kabut itu begitu tebal hingga menyebabkan kegelapan. Parahnya, kabut tersebut bertahan sampai lebih dari 18 bulan lamanya. Terhalangnya sinar matahari membuat suhu udara di kala musim panas bisa menjadi 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Itu adalah suhu terendah yang dicapai bumi selama 2300 tahun terakhir. Kondisi itu terus berlanjut ke dekade selanjutnya, yang diisi dengan suhu udara yang sangat dingin dan kering, gagal panen yang mengakibatkan bencana kelaparan besar dan juga wabah penyakit mematikan. Para peneliti berusaha menemukan asal-muasal kabut misterius itu, yang kemudian menemukan suatu bukti dan teori yang mengindikasikan penyebabnya adalah letusan gunung berapi yang meletus pada sekitar tahun 536, yaitu letusan gunung berapi di Islandia atau letusan gunung berapi di El Salvador, yang abu vulkaniknya kemudian menjadi kabut misterius itu. Butuh waktu lama bagi kehidupan di bumi untuk pulih sejak masa itu. Dikutik dari histori, Michael McCormick mengatakan bahwa kondisi zaman es kecil itu berlangsung hingga tahun 660 Masehi di Eropa Barat dan hingga 680 Masehi di Asia Tengah. Begitulah sejarah singkat tentang tahun tersulit bagi semua makhluk hidup di bumi. Lalu bagaimana pendapat kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya!